Oke teman-teman selamat datang di Hasan Ahmad Ibrahim channel lagi Jadi pertama-tama saya minta maaf ya teman-teman sudah update beberapa hari Karena teman-teman bisa lihat tadi intro saya sudah baru ya teman-teman Jadi oke hari ini kita akan tutorial Blender Tutorial Blender ya teman-teman Jadi cara downloadnya yaitu pergi ke Google Chrome Lalu kita cari yaitu Blender.org Jadi link saya kasih di kolom deskripsi oke Oke disini kita bisa lihat halaman Blender Kita download aja di Blender, download Blender 2833 ini Kita pencet ini Lalu kita download Blender Lalu kalau misalnya kita tidak pakai Mac kita pakai Windows atau Linux Kita bisa lihat di author version ini ya teman-teman oke Kalau sudah kita download seperti biasa Lalu kita jalankan Blender Disini teman-teman kita bisa lihat ada sebuah popup Jadi ada sebuah popup ya teman-teman Jadi disini kita bisa lihat Disini ada namanya yaitu kamera Disini adalah lampu atau cahaya Disini ada objek Jadi di episode kali ini kita akan pengenalan dulu ya teman-teman Jadi disini ada bagian tool ya teman-teman Jadi kita melihat tool ya itu kita pergi Dekatkan cursor kita sampai keluar seperti gini ya teman-teman Seperti tanda panah gini ya teman-teman Jadi kita drag Kita bisa lihat sama dari masing-masing tool Disini ada namanya select box Yaitu kita bisa memilih salah satu barang Jadi kita memilih seperti dua barang itu kita paket shift Lalu kita pilih barang yang kita akan select Disini kita bisa lihat juga Kita bisa select juga pakai shift Oke teman-teman kita bisa select Disini ada namanya cursor Cursor itu yang ditengah sini ya teman-teman Apa gunanya dia Yaitu gunanya itu untuk Memastikan apakah dia itu di tengah atau tidak Memastikan apakah cursor ini di dalam sini atau tidak Oke Lalu selanjutnya ada namanya modus Atau move Jadi kalau kita pencet Ini adalah ada panah-panah begini ya teman-teman Ini kalau kita klik-klik dan drag yang biru ini Dia akan mengarah ke sumbu Z Kita drag yang warna merah ini dia akan ke sumbu X Lalu kita ini ke sumbu Y Arah Arah Kita bisa lihat biasanya teman-teman Rotasi-rotasinya mereka Jadi Yang ini yang Yang Di PC nya teman-teman itu akan mengarah ke X dan Z Lalu yang ini dia akan mengarah ke X dan Z dan Y Ini akan mengarah ke X dengan Y Kalau kita mau Cara memindah dengan free Yaitu kita klik yang di tengah ini ya teman-teman Lalu kita pindahkan dengan Terserah teman-teman mau kemana Lalu ada rotasi Kita tahu sendiri rotasi Ini seperti yang move tadi Yang merah itu ke X Yang kuning itu ke Y Yang warna hijau itu ke Y Lalu yang warna biru itu ke Z ya teman-teman Lalu kalau kita mau rotate free lagi teman-teman Ini kita bisa lihat ada Kita select yang tengah ini Lalu kita Pindahkan dengan sesuka hati kita Oke Lalu yang terakhir ada Scale Scaling ya teman-teman Kita bisa scale sama dengan sebelumnya ini Kuning dan warna Merahnya ini Kita bisa melebarkan Mengecilkan Menipiskan Kita bisa disini ya teman-teman Lalu yang ini Ada Ada yang ini teman-teman Itu yang semua yang di atas sini Itu menjadi satu Kita bisa rotate Bisa move Bisa resize Eh bisa resize ya teman-teman Ini kita bisa move Kita bisa move freely Kita bisa putar Dan lain-lain ya teman-teman Dia akan menjadi satu Kalau teman-teman masih bingung Kita pakai yang satu-satu aja ya teman-teman Yang masih manual Yang masih belum expert ya teman-teman Jadi Sampai sini saja ya teman-teman Episode kita kali ini Yaitu Pengenalan dengan Tool-toolnya Blender Selanjutnya kita akan belajar Tentang cara Membuat animasi ya teman-teman Membuat animasi Yang ada disini ya teman-teman Oke teman-teman Jangan lupa subscribe Untuk video selanjutnya Sampai jumpa